Baik, Bapak-Ibu sekalian, cukup menarik ya pembahasan tadi bagaimana menurunkan metodologi adat bahasa di kitabulo menjadi metode dan kemudian merekonstruksi tata keloa LPN berbasis adat bahasa di syarat-syarat bahasa di kitabulo Nah, sebelum kita mulai masuk pada sesi diskusi dari Admin Sekretariat Peneleh mau memutarkan video terlebih dahulu sambil kita menunggu Pak Fauzi untuk beristirahat sejenak ya dan juga mungkin bagi Bapak-Ibu yang mau memberikan pertanyaan bisa dicantumkan atau dituliskan di kolom komentar terlebih dahulu Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Syahril Saya baca kan ya Pak? Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Nurul atas ilmunya dan pemaparannya Ijin bertanya Konsep dasar nilai-nilai budaya atau adat bahasa di syarat yang ada berlandaskan pada teori-teori peninggalan penjajah atau pada sebuah keyakinan agama masyarakat sekitar atau campuran dari keduanya? Terima kasih Baik, Bu Binti Terima kasih Jadi Pak Saril Jadi Filosofi adik Basah di Sarak-Sarak itu filosofi yang hidup di masyarakatnya Jauh sebelum kemerdekaan malah ya Jadi jauh dari dulu Jadi kalau istilahnya seperti ini Ini bukan lahir tiba-tiba ya Dia melahir dari sebuah proses Jadi dulu Masyarakat Minangkabau itu bukan masyarakat yang yang Islam ya Awalnya ya Kemudian ketika Islam masuk maka terjadi penyesuaian-penyesuaian Sehingga dulu ada konsep namanya Adat berdasarkan Apa namanya Adat berdasarkan Sarihan Sarihan berdasarkan adat Di dalam konteks Seimbang Jadi adat Apa istilahnya Adat harus sesuai dengan sarihan Sarihan harus sesuai dengan adat Nah Proses dialetika seperti itu terjadi Nah bahkan dalam tanda kutip Kalau Bapak Ibu pernah Di sejarah Minangkabau Atau budaya Minangkabau Jadi Pergesekan Antara kaum adat Dengan kaum agama Nah sehingga kemudian Menghasilkan Perjalanan waktu Ini bukan Karena pengaruh Sebagainya Tapi memang Karena Kultur yang ada di masyarakat Adat Minangkabau Waktu itu Jauh dari Islam Kemudian ketika Islam masuk Maka Melakukan Apa istilahnya Percampuran Melakukan Proses harmonisasi Nah sehingga Pergesekan-pergesekan itu Kemudian melahirkan Satu Kesimpulan Namanya Perjanjian namanya Traktat Marapalam Jadi Traktat Marapalam Itulah menghasilkan Sebuah kesepakatan Tentang Adat Bahasa Disara Artinya Tidak bisa Misalkan Sejalan Adat Dan Sarihan Itu Sama-sama Posisinya Harus Di Islam itu Disepakati Adat berdasarkan Sarihan Sarihan Kira-kira Kira-kira Seperti itu Terima kasih Baik Terima kasih Pak Bagaimana Bapak Ibu yang lain Apakah ada yang Mau bertanya secara langsung Monggo Yang mau Raise hand Oke Mungkin Saya coba Ini aja ya Untuk memanti Diskusi Pak Saya tadi tuh Penasaran Tadi di slide Bapak Itu kan Bapak menggunakan Etnografi Dari Spreadley Nah itu sebenarnya Peran Etnografinya Spreadley Itu Untuk apa ya Pak Mengingatkan Etnografi Itu kan Berasal dari Pemikiran Modern Lebih kepada Metode Jadi Ketika itu Saya melihatnya Seperti ini Karena pertama Risetnya Di satu sisi Satu sisi adalah Risetan Tansi Satu sisi adalah Risetan Budaya Maka Salah satu Metode yang Kita kenal Yang dianggap Pas untuk Riset-riset Seperti ini Adalah Etnografi Nah Yang Ada berbagai Cara sebenarnya Saya menggunakan Model Etnografi Spreadley Tadi Lebih kepada Tapi yang Modifikasi Saya bilang Modifikasi Karena tidak Sepertinya Karena Spreadley kan Tujuannya Berbeda Lebih kepada Interpreti Sebenarnya Memahami Realitas Yang ada Sementara Dalam konteks Ini Saya pada Akhirnya Ingin merekonstruksi Merekonstruksi Hasil Merekonstruksi Sesuatu yang Baru Maka Saya Metodenya Saya pakai Untuk mencari Tema Karena ada Domain yang Dicari Di sana Ada tema Budaya Dicari Metodenya Saya pakai Kemudian setelah Itu Baru saya Rekonstruksi Hasilnya Ada intervensi Di sana Mungkin Mungkin Seperti itu Oke Ya Pak Terima kasih Nah ini Di kolom chat Ada Bu Arika Mayanti Pak Fauzi Terima kasih Pencerahannya Konfirmasi tadi Hasil konstruksi Adalah Bank Syariah Namun Sebelumnya Adalah Bank Berbasis Ziswaf Saya yakin Keduanya Berbeda ya Bank Syariah Banyak yang Masih menggunakan Pola pikir Kepemilikan modal Sehingga Kehilangan Rohnya Sebagai Lembaga dakwah Dalam keuangan Namun Lebih fokus Ke Bagaimana Tidak rugi Oke Oke Terima kasih Bu Ari Jadi Mungkin Bukan Bank Syariah Tapi Sistem Syariah Sebenarnya Tidak Presionanya Lebih kepada Sistem Syariah Yang Murni Syariah Walaupun Mungkin Saya Membayangkan Konsep Kalau kita Lihat konsep Perbahkan Syariah Sekarang Memang Tentu Banyak yang Dikisi Tapi Mungkin Lebih kepada Kita Yakin Sistem Syariah Lebih Pasnya Sistem Syariah Sebenarnya Konsep Murabah Itu Memang Diterapkan Musyarakat Murni Murabah Konsep Musyarakat Diterapkan Lebih Memberikan Kemaselatan Jadi Konsep Konsep Basisnya Kepemilikan Modal Jadi Menghimpun Modal Salah Satunya Bisa Dari Dana Wakaf Seperti Itu Di Peluang Peluang Karena Di Aturan Lembaga Keuang Mikro Yang Ada Itu Lumbung Biti Nagari Bisa Dibuat Atau Dibangun Berdasarkan Kesepakatan Lembaga Adatnya Jadi Kerapatan Adat Nagari Atau Lembaga Kerapatan Adat Hamelan Minang Karbon Tidak Mengajuk Pada Undang OJK Dan Sebagainya Artinya Apa Ketika LKAM Sudah Mensepakati Ini Dimungkinkan Maka Dibolehkan Ada Aturannya Misalkan Dibikin Oleh Lembaga Adatnya Maka Dimungkinkan Sebenarnya Menghimpun Modal Dari Alternatif Alternatif Lembaga Wakaf Walaupun Memang Ada Beberapa Konteks Yang Memang Masih Dipertanyakan Artinya Ada Terkait Dengan Peraturan Tentang Wakaf Dan Sebagainya Tentang Nazir Wakaf Dan Sebagainya Saya baca Beberapa Literasi Di Turki Sudah Diterapkan Di Malaysia Sudah Diterapkan Konsep Seperti Itu Saya melihat Ketika Ini Bisa Dibangun Menjadi Milik Bersama Dari Masyarakat Minangkabau Juga Bisa Berbentuk Wakaf Berjangka Wakaf Temporal Wakaf Tunai Misalkan Modelnya Atau Wakaf Tetap Saya Pikir Ini Akan Ini Akan Kembang Bagaimana Bu Ari Apakah Bu Ari Mau langsung Bertanya Langsung Ini Di kolom Cang Bu Ari Meneruskan Gini Bang Wakaf Kalau Tidak Ada Yang Memiliki Modal Maka Tidak Bingung Cari Untung Kalau Ada Untung Pun Akan Kembali Menjadi Wakaf Produktif Iya Betul Jadi Kalau Misalkan Ada Jadi Ada Alternatif Modalnya Saya Pikir Seperti Ketika Dia Menjadi Masyarakat Ketika Dia Menjadi Misalkan Wakaf Ada Masyarakat Minang Perantau Minang Yang Ingin Misalkan Berwakaf Tunai Misalkan Berwakaf Berjangka Misalkan Misalkan Berjangka Misalkan 3 Tahun Setelah Tiga Tahun Tentu Kita Kembalikan Wakaf Berjangka Tadi Seperti Itu Kita Kembalikan Kemudian Masyarakat Yang Berwakaf Tadi Tidak Tidak Untung Di Tapi Bagi Lunggu Bitinagarinya Manfaat Yang Didapat Karena Konsep Wakaf Kita Ambil Tahan Pokoknya Ambil Manfaat Yang Didapat Itu Betul Tadi Manfaat Yang Kita Ambil Pokoknya Memang Tidak Kalau Saya Melihat Sebenarnya Paling Mungkin Memang Dengan Kalau Bagi Masyarakat Kita Misalkan Wakaf VIK Biasanya Aset Tanah Dan sebagainya Tapi Wakaf Tunai Wakaf Berjangka Saya Pikir Menjadi Solusi Yang Memungkinkan Karena Di Beberapa Model Di Sumber Sudah Mulai Dicoba Diterapkan Lumayan Menjadi Solusi Atas Persoalan Permodalan Saya Misalkan Sedang Reset Tentang Wakaf Produktif Artinya Bagaimana Aset-aset Wakaf Misalkan Yang Dimiliki Masjid Kondoksantren Selama Ini Tidak Produktif Misalkan Tanah Tidak Produktif Kenapa Karena Tidak Bankable Tidak Bisa Dijaminah Ke Tanah Ternyata Ada Model Kearifan Lokal Yang Coba Kita Cari Lebih Jauh Dia Menjadi Model Untuk Wakaf Produktif Tadi Ada Konsep Konsep Ini Yang Muncul Itu Memang Ada Istim Kalau Di Sistim Bapak Tuhan Kearifan Lokal Jadi Dikalolat Kemudian Dibagi Hasilkan Ada Konsep Waktaf Kuenai Yang Memang Berjangkanya Sekian Waktu Kemudian Selanjut Dikembalikan Modalnya Kemudian Manfaat Itu Yang Digunakan Untuk Modal Lumbu Bidin Agari Terima kasih Masukannya Karena Bu Ari Ada Acara Lain Jadi Tidak Bisa On Mic Ini Ada Pak Syahril Tadi Pertanyaan Dari Bapak Sudah Dijawab Oleh Pak Fauzi Mungkin Pak Syahril Mau Ada Komentar Lagi Secara Langsung Pak Saya Beri Kesempatan Untuk Pak Syahril Mohon Maaf Sedikit Aja Artinya Kan Begini Pak Yang Menjadi Pertanyaan Saya Jangan Jangan Ini Berawal Dari Sebuah Budaya Lalu Dipas Paskan Dengan Dasar Nilai Islam Makanya Saya Menjadi Sebuah Pertanyaan Tadi Ini Berangkat Dari Sebuah Sejarah Atau Memang Sejarah Itu Berdasar Dari Nilai Nilai Syari Atau Saya Tadi Dari Teori Atau Penjajah Penjajah Yang Memang Saat Ini Istilahnya Teori Barat Tadi Maaf Karena Sinyal Jadi Keluar Masuk Di Zoom Jadi Karena Kan Begini Kalau Religius Jadi Ada Sebuah Apa Apa Istilahnya Syarih Terus Ada Sebuah Ibadah Atau Bisa Dibilang Ada Sebuah Pengamalan Atau Pengalaman Terus Bagaimana Mengamalkan Religius Sehingga Memang Murni Dasarnya Dari Islam Atau Dari Kebiasaan Kebiasaan Dulu Kita tahu Di Indonesia Bisa Dibilang Jauh Dengan Nilai Keislaman Atau Bisa Dibilang Karena Memang Islam Belum Masuk Apakah Ada Yang Mewarnai Dari Dari Apa Tadi Di Budaya Mana Ini Pak Padang Ya Itu Mungkin Jadi Saya Sampaikan Memang Jadi Ini Lahir Dari Perbulatan Di Masyarakat Masyarakat Sumatera Barat Dulunya Memang Awalnya Bukan Bukan Islam Ya Ketika Islam Masuk Maka Ada Pergesekan Awalnya Tentunya Ya Antara Satu sisi Adat Satu sisi Agama Seperti Kemudian Belan Kita Melihat Perang Perang Padri Sumatera Barat Mungkin Peranikan Perang Padri Nah Pergesekan Tadi Tapi Sejauh Sebelum Itu Sebenarnya Pergesekan Pergesekan Tadi Ini Artinya BSSBK Ini Konsensus Yang Bukan Terjadi Begitu Saja Dia Sudah Mengalami Proses Dulu Ada Adat Berdasarkan Sarihan Sarihan Berdasarkan Adat Sarihan 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 Kemudian Saya Lupa Ada Beberapa Tahapan Seperti Itu Sehingga Terakhir Ada Kesepakatan Antara Sumatera Barat Ada Dua Apa Namanya Dua Pemuka Suku Besar Namanya Dari Pemuka Perpatina Sepertang Terakhir Mereka Memiliki Satu Kesepakatan Kondisi Dengan Traktat Marapalam Misalnya Nah Disepakati Bahwasanya Adat Berdasarkan Sarihan Sarihan Itu Kemudian Dibiki Oleh Seluruh Anak Suku Anak Di Minangkabel Nah Prosesnya Seperti Itu Jadi Tidak Terjadi Dengan Sendirinya Kemudian Ada Proses Sekian Lama Sekian Waktu Ada Pergesekan Memang Tentu Tidak Mudah Ketika Islam Masuk Kemudian Mengalami Menjadi Warna Dari Kedipan Masyarakat Itu Mungkin Pak Makasih Karena Memang Ketika Mau Dijadikan Religius Memang Harus Murni Murni Penelayan Atau Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Makasih Pak Pak Nurun Makasih Bu Binti Munggo Baik Pak Untuk Selanjutnya Ada Pertanyaan Dari Pak Gustin Dengan Masuknya Akuntabilitas Vertikal Kepada Tuhan Dalam Model Yang Baru Bagaimana Implikasinya Pada Model Pengukuran Kinerja Baik Makasih Jadi Pak Agustin Tentang bagaimana Maksudnya Kuntabilitas Vertikal Pada Pada Tuhan Bagaimana Implikasinya Pada Model Yang Pertama Mungkin Ini Lebih Berangkat Kepada Semangat Karena Akuntabilitas Vertikal Berarti Pertanggung jawaban Kepada Tuhan Seperti Pada Pemilihan Artinya Apa Ketika Dulu Tentu akan Berbeda Jadi Stressing Saya Lebih Kepada Semangat Dulu Ketika Dia Masih Berbentuk Hubungi Tinagari Yang Berbasis Non ASBS SPK Maka Pertanggung jawabannya Adalah Kepada Pemerintah Misalkan Seperti itu Kepada Pemilik Modal Seperti itu Sementara Ketika Berbasis ASBS SPK Maka Semangat Yang Dimunjukkan Adalah Semangat Ini Tanggung jawabannya Kepada Vertikal Kepada Tuhan Keputabilitasnya Kepada Tuhan Tentang Misalkan Bagaimana Mengukur Tanggung jawabannya Tentu Secara Proses Tetap Ini Karena Secara Proses Saya Belum Sampai Detail Bagaimana Nanti Mengukur Kontabilitasnya Dan Tataran Lebih Praktek Belum Sampai Ketataran Itu Mencoba Merekonsumsi Konsep Detailnya Memang Saya Belum Sampai Kesana Tapi Kalau Saya Membayangkan Ketika Sudah 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 Dijani Bisa Saja Solusinya Ketika Sudah Menjadi Lumbu Mitinagari Berbasis ABS SBK Ini Maka Akuntabilitannya Bisa Saja Kita Menggunakan Bebagai Model Akuntabilitas Yang Pas Bisa Saja Tentang Pelaporan Tetap Kita Bisa Menggunakan Pelaporan Keuangan Tentu Yang Sesuai Dengan Nilai Saja Karena Memang Yang Utama Disini Adalah Kemas Selatan Agak Berbeda Misalkan Kalau Di Pertika Yang Sebelumnya Konsentrasi Utamanya Stresi Utamanya Profit Oriented Memberikan Lamba Semangsi Mungkin Kepada Para Kepada Sementara Disini Memberikan Kemas Selatan Seligib Banyak Kepada Masyarakat Yang Nanti Akan Dipertanggung Jawaban Kepada Tuhan Detailnya Sampai Ke sana Tapi Saya Pikir Banyak Alternatif Karena Tentu Kita Tidak Bisa Lepas Dari Konsep Yang Ada Tidak Bisa Juga Karena Tuhan Maka Apa Ada Tentu Tidak Bisa Seperti Tata Kalau Lain Baik Itu Mungkin Berus Bapak Agustin Baik Terima kasih Ya Terima kasih Kembali Mungkin Terakhir Dari Saya Ya Pak Fauzi Saya Penasaran Dengan Bagaimana Pak Atau Sejauh Mana Implementasi Konsep Hasil Temuan Tadi Itu Dipadang Progresnya Seperti Apa Pak Jadi Jadi Ketika Saya Meriset Ini Sebenarnya Ada Perda Yang saya Dibikin Semantara Namanya Perda Nagari Peraturan Daerah Nagari Nagari Itu Ya Desa Adan Seperti Itu 2018 Ketika Penyusunan Perda Itu Saya Dundang Waktu FGD Saya Dari Gubernuran Jadi Waktu Itu Konsep Belum Matang Malah Nah Cuma Memang Ketika Itu Perda Nagarinya Sudah Sudah Hampir Jadi Ada Pengesahan Itu 2018 Nah Ketika Itu Ini kan Lebih Kepada Jadi Perda Nagarinya Diantur Tentang Aspek Hukum Aspek Sosial Masyarakat Dan Sebagainya Tapi Aspek Ekonomi Masyarakat Nagari Itu Tidak Tidak Muncul Nah Sehingga Ketika Saya Jelaskan Tentang Konsep Maka Pernah 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 Kemudian Setelah Itu Beberapa Kali Setelah Itu Dari Biro Perekonomian Juga Saya Beberapa Kali Diskusi Sampai Survei Ke Beberapa Pernah Yang Ada Sebagainya Pada Tantaran Kepala Biro Misalkan Ada Tantaran Level Di bawah Itu Mereka Punya Keinginan Asosiasi LPN Yang Ada Juga Punya Keinginan Tapi Memang Belum Sebuah Keinginan Yang Buat Tapi Konsep Yang Terakhir Konsep Ini Karena Ketua Gubernur Sekarang Adalah Gubernur Yang Ketua Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Maka Beliau Menganggap Ini Sebuah Konsep Yang Luar Biasa Bagus Tapi Memang Saya Sudah Disekusi Juga Kebijakan Ini Butuh Waktu Tentunya Karena Tidak Mudah Karena Konsepensinya Akan Banyak Ketika Ini Bisa Menjadi Sebuah Kebijakan Dalam Untuk Perda Nanti Di Teknikan Kabupaten Dan Kota Negeri Punya Ini Misalkan Modelnya Seperti Apa Ini Tentu Akan Baik Tapi Memang Belum Sampai Pada Apa Menjadi Perda Tapi Semangat Ini Menjadi Semangat Yang Bersama Artinya Pemerintah Provinsi Sekarang Merasa Kesulitan Untuk Memunculkan Apa Namanya Konsep Ekonomi Dari Negeri Seperti Apa Jadi ABS SBK Itu Ketika Diturunkan Ke Negeri Ketika Diturunkan Ke Negeri Bentuknya Seperti Apa Itu Kesulitan Nah Padahal Memang Tindagari Ini Ada Jadi Dua Hal Diskusi Diskusi Beberapa Kali Saya Menjadi Pembicaraan Juga Mereka Sudah Meyakini Seperti Itu Tapi Memang Meyakini Bahwasannya Ini Menjadi Sebuah Solusi Yang Harus Perakhir Pada Sebuah Perindakan Nanti Kebijakan Yang Kuat Nanti Nah Ini Yang Belum Jadi Seperti Itu Padahal Beberapa Kali Mereka Juga Teman-teman Ngajar Teman-teman Dari Pengolak LPN Ngajar Ini Tidak Mudah Saya Berharap Misalkan Mudah-mudahan Ini Jadi Solusi Kedepannya Memang Sebuah Kebijakan Yang Untuk Kalau Iya Maka Saya Pikir Ini Menjadi Sebuah Terobosan Untuk Menghasilkan Nagari Yang Untuk Nagari Yang Memiliki Peranata Ekonomi Yang Yang Ini Yang Pas Yang Yang Itu Mungkin Binti Bu Binti Boleh Nanya Enggak Saya Halo Bu Binti Ya Iya Maaf Ini Nginggung Saya Boleh Nanya Enggak Baik Waktunya Habis Yaudah Habis Masih Masih Ada 10 menit Lagi Pak Baik Saya Persilahkan Untuk Pak Mas Ruhuda Dulu Kemudian Baru Bu Ari Yang Mas Mohon Maaf Pak Dokter Nurul Saya Mau Nanya Pak Saya Pak Mas Ruhuda Dosen Akutansi Dari UIN Jakarta Pertanyaan Saya Sederhana Pak Tapi Kalau Sudah Tadi Ada Pertanyaan Tolong Tidak Dijawab Tadi Di slide Bapak Menjelaskan Merekonstruksi Nilai-nilai Basis Filosofis Baik Basis Filosofis Lokal Maupun Basis Filosofi Islam Di dalam Merekonstruksi Menurut Al-Quran Atau Menurut Pemikiran Bapak Diperlukan Rumus Matematik Dalam Merekonstruksi Dalam arti Pemikiran Saya Untuk Memperkuat Keakuratan Jadi Kalau Dari Al-Quran Itu 6.660 Ayat Apalagi Masyarakat Padang Itu Ada Nggak Ayat Yang Harus Mengharuskan Paket Rumus Matematik Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Makasih Pak Masrul Kalau Ditanya Ke Saya Dalam Konteks Masyarakat Padang Dalam Rekonstruksinya Apakah Mungkin Maksud Pak Masrul Rumus Matematik Ini Lebih kepada Permula-permula Sebagaimana Diriset-riset Kuantitatif Bagaimana Pak Bisa Seperti Itu Pak Artinya Begini Kalau Kita Tujuannya Nanti Untuk Mendandingkan Dengan Secular Method Resort Karena Matematik Menurut Al-Quran Itu juga Real Menghitung Jakat Menghitung Sedekah Jadi Artinya Kalau Nanti Kita Berargumen Dengan Secular Tingkeng Dari Mereka Itu Realism Dan Dunia Realism Di Al-Quran Juga Diakuin Salah Satunya Tangan Di atas Lebih Bagus Daripada Tangan Di bawah Itu kan Bodoh Konditi Yang Yang Besar Itu Dari Sisi Pemikiran Saya Yang Belum Jauh Seperti Bapak Itu Demikian Pak Makasih Pak Mas Mungkin Kita Sama-sama Ini Pak Saya Mungkin Pak Mas Yang Lebih Paham Kalau Saya Mungkin Lebih Membahas Di konteks Masa Kadang Kultur Budaya Minangkabau Saya Melihatnya Seperti Ini Sebenarnya Kalau Dalam Konteks Apakah Dalam Merekonstruksi Kita Butuh Hitung Matematisnya Satu Ditambah Satu Sama Dua Saya Mungkin Tidak Tapi Ketika Kita Melihat Karena Saya Membayang Dalam Konteks Kultur Yang Saya Pahami Karena Tadi Kulturnya Ada Bahasan Disarat Artinya Kalau Bicara Tentang Satu Ditambah Satu Sama Dengan Dua Maka Konsep Memberikan Kemaslatan Di Lumbu Bintin Hagari Menjadi Tidak Pas Dia Jadinya Karena Konsepnya Ketika Konsep Akhirnya Seperti Ini Lumbu Bintin Hagari Ketika Menghasilkan Labah Maka Dikembalikan Ke Masyarakat Kalau Dalam Konteks Pemilih Modal Maka Tidak Pas Dia Karena Poinnya Semakin Banyak Yang Bisa Dibikan Kepada Masyarakat Maka Semakin Maslahan Semakin Banyak Kebahagiaan Seperti Itu Jadi Memang Menjadi Tidak Pas Tapi Kalau Misalkan Dalam Konteks Memahami Bahasanya Islam Ketika Memberikan Sedekah Artinya Semakin Banyak Yang Kita Berikan Bukan Berarti Semakin Banyak Yang Berkurang Atau Hitungan Matematik Matematik Yang Tambah Satu Semakin Dua Tadi Semakin Banyak Yang Kita Berikan Bukan Dua Yang Kita Dapat Bisa Tiga Empat Sebagainya Saya Mungkin Melihatnya Seperti itu Pak Pak Mas Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sering 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 Ngobrol Tapi jarang Saya Ngobrol Tentang Disertasi Beliau Jadi Baru Pahamnya Hari Ini Jadi Mungkin Secara Metodologi Saya Akan Masuk Ke Metodologi Sejenak Sejenak Saja Karena Ini Tentang Metodologi Nusantara Jadi Begini Bapak Ibu Tadi Ada Pertanyaan Menarik Tentang Kenapa Menggunakan Etnografi Padahal Etnografi Itu Mindset Barat Ini Sesuatu Yang Memang Kita Harus Sangat Berhati-hati Kalau Kita Percara Paradigma Nusantara Saat Kita Menggunakan Sebuah Metodologi Kita Harus Yakin Realitas Padahal Kita Sudah Jelaskan Di Awal Yang Namanya Paradigma Nusantara Tidak Ada Asumsi Padahal Kalau Kita Bicara Etnografinya Seperti Misalnya Asumsinya Interpretif Sekali Asumsinya Dunia Itu Kreasi Subjektivitas Kreatif Subjektivitas Artinya Kebenaran Ansik Empiris Saja Tidak Ada Kebenaran Normatif Maka Sebetulnya Apa Yang Dilakukan Pak Fauzi Itu Kalau Istilahnya Triple Islamisasi Ilmu Jadi Islahnya Apa Yang Udah Ada Terus Dicuci Bersih Kemudian Di Injeksi Dengan Nilai Islam Jadi Sebetulnya Yang Pak Fauzi Lakukan Itu Tidak Etnografi Mungkin Saya Koreksi Karena Kalau Etnografi Berarti Kita Terjebak Kesitu Mungkin Kalau Kita Bicara Tentang Koleksi Data Terus Mengklasifikasi Dalam Untuk Domain Kelompok Kelompok Terus Kita Habis Itu Melihat Apakah Kemudian Muncul Sesuatu Yang Menarik Yang Bisa Kita Angkat Sebagai Tema Budaya Itu Sebetulnya Memang Tahapan Etnografi Tapi Kalau Kita Sekarang Pecah Pecah Itu Sebuah Teknik Teknik Koleksi Data Teknik Analisis Data Dan Seterusnya Yang Kemudian Berbeda Adalah Saat Pak Fauzi Menemukan Sesuatu Lalu Pak Fauzi Kembali Ke Adat Besar Dikita Pula Artinya Apa Kalau Ada Adat Itu Kalau Dipadang Ada Adat Dipadang Itu Adatnya Pasti Bersandi Syariah Aturan Sedangkan Aturan Itu Pasti Bersandi Kitab Allah Artinya Apa Artinya Semua Adat Yang Ada Di Padang Itu Pasti Berbasis Islam Dan Ini Yang Kemudian Dijadikan Metodologi Nah Cuma Ini Apa Istilahnya Mengawinkan Antara Etnografi Sama Adat Besar Isyara Ini Yang Menurut Saya Quite Tricky Agak Tricky Karena Kita Harus Membersihkan Asumsi-asumsi Yang Melekat Pada Etnografi Sebelum Kita Menggunakannya Apa Dengan Adat Besar Isyara Sebetulnya Waktu itu Mungkin Pak Fauzi Belum Cukup Punya Keberanian Mungkin Kalau Lebih berani Tinggalkan Saja Etnografi Karena Tidak Masalah Kalau Kita Pake Adat Besar Isyara Kita Mengumpulkan Norma Norma Yang Ada Seperti Apa Maka Tetap Ada Wawancara Maka Tetap Ada Pengklasifikasian Tidak Masalah Kita Menggunakan Teknik Teknik Itu Sehingga Nanti Masuk Kepertanyaan Pak Masrul Tadi Apakah Kita Masih Menggunakan Matematis Ini Pertanyaan Yang Ada Di Ujung Praktik Sedangkan Kita Berada Di Ujung Metodologi Karena Pada Akhirnya Metodologi Itu Akan Menghasilkan Praktik Karena Metodologi Itu Serangkaian Proses Dimana Kita Mendapatkan Hasil Akhir Yang Sering Terjadi Adalah Oh Ini Matematis Tidak Cocok Harusnya Diubah Atau Ditambahkan Nah Ini Yang Harusnya Tidak Kita Lakukan Artinya Apa Kita Melihat Bahwa Akutasi Itu Memang Punya Prinsip Yaitu Prinsip Unit Moneter Kenapa Prinsipnya Adalah Unit Moneter Karena Basis Dari Akutasi Adalah Individualisme Dan Egoisme Artinya Kalau Individualisme Dan Egoisme Itu Kita Ubah Maka Unit Moneter Atau Matematis Atau Rumus Itu Itu Bukan Sesuatu Yang Jadi Sesuatu Yang Penting Kalau Diakutasi Sekarang Jadi Sesuatu Yang Penting Gimana Enggak Penting Prinsipnya Adalah Unit Moneter Moneter Unit Kalau Enggak Pake Uang Enggak Bisa Diukur Enggak Bisa Dilaporkan Maka Nanti Kalau Kita Menggunakan Adat Basis Otomatis Praksis Praksis Nilai Jadi Praksis Pelaporan Itu Pasti Tidak Berbasis Tanda Kutip Hanya Moneter Unit Tapi Itu Adalah Serangkaian Proses Yang Panjang Tidak Hanya Di Belakang Rumus Matematis Allah Juga Sangat Berbeda Kalau Al-Baqarah Anda Melanam Satu Bibit Kebaikan Yang Kembali Bisa 700 Kali Lipat Kan Begitu Tidak Ada Itu Dalam Akutansi Satu Balik 700 Itu Tidak Ada Balans Tapi Itulah Matematikanya Allah Sehingga Rumus Matematika Tetap Dipakai Karena Islam Tidak Pernah Meninggalkan Logika Islam Selalu Mengajar Kita Untuk Berpikir Pakai Akal Berarti Rasionalnya Tetap Ada Tapi Sebelum Logika Selalu Didahului Dengan Iman Nah Seperti Itu Sehingga Kayak Tadi Bank Berbasis Wakaf Menurut Saya Penting Sekali Karena Bank Islam Sekarang Masih Basisnya Rasionalisme Kenapa Karena Dasarnya Pemilikan Bank Islam Adalah Siapa Yang Buru Oh Pokoknya Saya Harus Dapat Return Sekian Karena Sudah Diwakafkan Tidak Boleh Kembali Sehingga Dimanfaatkan Sehingga Dia Otomatis Akan Menjadi Besarnya Yang Kesempatan Push Ekonomi Atau Flow Konsep Dalam Islam Dan Bukan Stock Konsep Yang Versi Kapitalis Jadi Mungkin Itu Dari Saya Lima Menit Terima Kasih Bu Binti Terima Kasih Pak Keren Sekali Sore Ini Terima Kasih Ilmunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Kasih Banyak Atas Masukan Dari Ibu Ari Ibu Ari Kamiyanti Baik Karena Waktu Sudah Menunjukkan Pukul Lima Sore Waktu Indonesia Barat Saya Kira Diskusi Hari Ini Cukup Cukup Sekian Jadi Bapak Ibu Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Atas Kehadiran Bapak Ibu Telah Hati Dalam Sesi Lima Metodologi Kearifan Lokal Dari Minangkabau Ada Bahasan Di Syarat Bahasan Di Kitabuloh Nah Dari Sini Kita Bisa Belajar Bahwa Sebenarnya Kita Bisa Menurunkan Atau Menggunakan Metodologi Itu Dari Kearifan Lokal Budaya Kita Jadi Kita Bisa Lebih Mencintai Budaya Kita Jadi Tidak Melulu Kita Mengekor Pada Barat Baik Bapak Ibu Semuanya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Terima 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 Kasih Atas Kehadiran Bapak Ibu Sekalian Bismillah Billahi Wast Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati